Hai sengkolong menikahnya kalian nih kalau singgah yang tumiko kalian nyampor anak-anak kohon singgah untuk nipon sengkalang ini betul-betul diwajar jemput yang menyebabkan tadi setelah kambingnya disembayai kemudian diwala dan sekarang disajikan untuk kegiatan bersih desa di puncak Bukit Bandil yang tadi di Desa Samar Kejambatan Kogerwo Jatuh Tengahgo Cita Yusuf di bumi yang dipanggil ini masyarakat saklingkop Desa Samar antaranya bumi datang puncak gunung gandil lagi menikah di pun pilu jengi menikah bucang kuat panunipun masyarakat desa Samar saling kuih mungi pari ngona kuat wilu jeng buat nonton awam nggak akan pernah habis jika berbicara tentang destinasi wisata yang ada di Tulung Agung seperti halnya di wilayah Kejambatan Pagirwojo yang menjadi tujuan saya bersama tim pesona wisata Tulung Agung di Kecamatan Pagirwojo kali ini adalah Bukit Bandil yang letaknya berada di Desa Samar namun sepertinya kami kurang beruntung pemirsa karena cuaca di Tulung Agung saat itu sedang tidak mendukung perjalanan saya meski di guir hujan saya bersama tim tetap melanjutkan perjalanan menuju Bukit Bandil agar bisa sampai di Bukit Bandil kami harus melalui jalanan maka dam yang hanya setapat tentu saja karena hujan jalan pun seketika bertambah licin sehingga beberapa dari tim sempat ada yang terpeleset setelah menempuh jarak sekitar 2,5 kilometer dari pemukiman warga setempat kami pun berhasil sampai di puncak Bukit Bandil yang berhasil setelah melalui perjalanan yang begitu sulit dan juga licin hujan-hujan akhirnya Nisa sampai di Bukit Bandil yang ada di Desa Samar Kecamatan Pagirwojo Tulung Agung ada apa aja di Bukit Bandil langsung aja kita masuk ya sesampainya di puncak Bukit Bandil kedaya tangan saya pun disambut dengan lembah bambu lembah bambu merupakan jajaran tanaman bambu yang berada di sekeliling jalan menuju Bukit Bandil yang panjangnya kurang lebih 150 meter jenis bambu yang ditanam pun yaitu bambu jabal yang kecil bentuknya Pemirsa saat ini saya berada di lembah bambu Bukit Bandil yang ada di Desa Samar kenapa kok dinamakan lembah bambu karena sekeliling jalan setapak ini dikelilingi oleh bambu-bambu kecil yang tumbuh secara berjajar di pinggir jalan setelah melewati lembah bambu saya masih harus melanjutkan perjalanan di Bukit Bandil Pemirsa karena menurut penduduk Desa Samar di Bukit Bandil terdapat beberapa spot yang patut dikunjungi oleh wisatawan tak jauh dari lembah bambu dari ketinggian Bukit Bandil ini saya langsung dikejutkan dengan pemandangan alam sekitar salah satunya pemandangan yang saya dapati dari atas bukit ini adalah bendungan Monorejo hanya saja pemandangan tersebut tidak bisa saya nikmati dengan jelas karena terhalang kabut tapi pemirsa di rumah jangan buru-buru pesimis ya karena pemandangan Bukit Bandil gak kalah kerennya kok dari pemandangan di bukit-bukit lainnya layaknya berada di sebuah pegunungan di Bukit Bandil kita bisa merasakan sejuknya udara sekitar menikmati aroma segar pepohonan di sekeliling bukit ada lagi spot menarik yang ada di sini yaitu rumah pohon yang masih dalam tahap pembangunan memiliki dua tingkat dengan ketinggian 5 meter nah gini mbak untuk rencana untuk pembuatan wisata alam karena kami terinfrasi dari kunjungan wisata ke Kulonprogo, Yogyakarta kami kesana akhirnya terinfrasi dari Jung Biru daerah wisata sana ternyata desa kami kalau kita kelola dengan benar mungkin gak akan kalah dengan Jung Biru yang ada di Kulonprogo sana makanya mulai ini saya mau membuat wisata di puncak Gunung Bandil ini mudah-mudahan ke depan desa kami mendapatkan tempat wisata alam yang lebih baik, lebih bagus supaya nanti desa kita punya potensi desa maksud kami seperti itu ke depannya dari rumah pohon kami pun melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat yang menurut warga desa Samar sangat sayang untuk dilewatkan tidak hanya saya bersama tim ternyata sejumlah warga desa Samar ikut menemani perjalanan saya masih di tengah perjalanan perhatian saya tertuju pada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang tumbuh secara liar dari ciri-ciri pohon inilah oleh warga setempat akhirnya disebut dengan akar liar pemirsa tempat saya duduk di sini namanya adalah akar liar nah akar liar ini terdiri dari akar pohon beringin yang ada di belakang saya ini yang akarnya tumbuh secara liar berada di tebing-tebing bukit Bandil di Bukit Bandil ini terdapat sebuah makam pepunde namanya Bah Setono nah biasanya di makam sini digunakan beberapa orang untuk melakukan bertapak atau menyepi dan karena ada suatu halangan jadi saya tidak bisa masuk ke dalam nah ini dia pemirsa yang membuat saya terkejut saat berada di puncak Bukit Bandil yaitu adanya sebuah petilasan yang dipercaya oleh warga desa Samar sebagai petilasan Bah Setono menurut cerita dari jurukunci petilasan yakni Bah Katano Wijoyo petilasan Bah Setono merupakan petilasan kuno meski letaknya berada di atas puncak namun tak jarang pula wisatawan berkunjung ke petilasan ini biasanya di hari-hari tertentu ada beberapa masyarakat yang berkunjung untuk melakukan semacam ritual atau memohon beberapa hal yang mereka inginkan beberapa di antara mereka pun percaya permohonannya akan dikabulkan setelah bertapak maupun melakukan ritual di tempat ini mengunjungi percaya untuk melakukan susu tidak ada kebutuhan itu sekarang saya tidak akan datang ke puncak Bukit Bandil apa yang berpercaya ini boleh dikabulkan pak? di sini saya inginkan, saya inginkan kawasan dari daerah Bukit ya ini saya inginkan jadi itu dikabulkan sepertinya ada pundi pedal sepertinya ada di Altman sensational sepertinya dari luar kota kemudian dari Rio, Kalimantan itu juga diperlukan yang diperlukan tujuannya itu akan menemukan kebutuhan peralatan ada alat-alat yang diperlukan itu tidak perlu yang diperlukan dikabulnya yang diperlukan ini, Pak ini, saya menarik dari sini, dikabulkan itu, apa yang diperlukan? ini, biasanya saya juga kemudian 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 itu juga diperlukan diperlukan itu tidak ada yang diperlukan ini, saya juga diperlukan diperlukan tapi, yang pentingnya diperlukan diperlukan ini, saya juga diperlukan diperlukan ini, kalian akan memperlukan ini juga menarik jaman kuno peningkatan di desa samar ini, mau dikembangkan destinasi religius dan wisata wisata dalam hal ini ya, pembangunan pembangunan Tulungagung mempunyai banyak obyek wisata yang perlu dikunjungi mau tahu keindahannya saksikan pada hari Jumat pukul 15.30 hanya di JTV itu itu yang yang